Intro Tubuh langsing bak gitar Spanyol memang menjadi impian semua wanita Merasa tubuhnya sudah tidak ideal lagi, maka Eva Gonzalez pun berjuang keras untuk mendapatkan berat badan idealnya Apalagi kabarnya Christian Gonzalez, suami tercintanya menuntut Eva untuk kembali tampil langsing agar menyempurnakan penampilan Eva Gonzalez sehari-hari Suami tidak pernah menuntut apa-apa, karena dia merasa sudah basa terlalu basa juga Sudah kawin, sudah punya anak, tapi dulunya memang saya kan waktu masih aktif di salsa Saya juga seperti biola, biola pecah semua maksudnya Jadi aku dulu kiloku cuma 39 sampai 40 hanya itu Dan setelah aku punya anak 2, ketiga masih 49, tapi anak keempat ini langsung jadi 60 Jadi keberatan 50, hasil tidak berat di dosa aja Jadi tidak ada tuntutan dari suami, ini pun hari ini saya nggak bilang kalau saya lagi perawatan atau apa Saya cuma bilang, saya mau ke dokter, dokter siapa Eva? Eva kaget, ya dokter Eva emang istri aku jadi dokter gitu Lucu, jadi siapa nggak tahu juga gitu Jadi nanti aku akan lihat ke muka saya dan perut saya pastinya Berat tubuh yang sudah lebih itu memang memberi rasa tidak nyaman bagi Eva Jika dulunya ia terbiasa menggunakan baju dengan ukuran S atau M Maka ibu 4 anak itu harus pasrah dengan ukuran XL bahkan double XL untuk saat ini Itulah alasan Eva Gonzalez harus menurunkan berat badannya Agar tubuh ideal yang diinginkan Christian Gonzalez bisa ia wujudkan dengan baik Nggak nyaman sama sekali pastinya, meskipun tidak ada tuntutan dari suami ya Tapi baju juga sekarang XL, dulunya cuma S ya Dulu S atau M paling gede gitu, sekarang XL kadang XXL gitu ya Mungkin saya sih besar tapi masih ada bentuk Cuma di bentuk itu ada lemak-lemak yang tertibun bertahun-tahun gitu ya Mungkin saya nggak aktif lagi sekitar 4 tahun gitu 4 tahun saya nggak aktif apa-apa jadi seperti ini Kalau aku sih maunya ya sekitar 5 kg aja deh Jangan terlalu, karena suamiku juga nggak suka kurus-kurus nggak suka Dia sukanya ngementok, montok, montok dan berisi itu aja Tapi saya tidak mau menurunkan berat badan Cuma saya mau ambil lemak yang nggak bagus gitu aja Sampai jumpa di video selanjutnya